Tidak ke sana Tidak ke sana bener Oke Waktu 2013 Juga sebenarnya udah mulai ngomik Cuman baru ngomik iseng aja sih Dan itu di uploadnya di Twitter Dan sekitar tahun 2014 Itu baru Kepikiran untuk bikin komik yang lebih serius Akhirnya Tepat 1 Januari 2015 Beneran bikin konsep Konsep komik yang lebih serius Namanya Wabit Nginyi Yaudah sejak 2015 itu awal 2015 Mulai bikin Misalnya komik series Cuman karena di uploadnya di Instagram Jadi konsep-konsepnya itu Agak-agak kayak komik strip Pertama, waktu itu lagi emang Boomingnya banget Instagram sih ya Jadi, ngerasa pas aja Kalo di upload di Instagram Misalnya itu juga Penggunaan Instagram yang praktis Dan simpel Jadi, gak yang rata-rata di Instagram aja Untuk kelebihannya sih Pesan yang disampaikan Di dalam komik series Itu lebih detail Karena timeline Waktu untuk Menjelaskan Pesan yang di dalam komik itu Lebih panjang Dan kekurangannya Kita harus ekstra sabar Buat nunggu kelanjutan ceritanya Karena gue komik-komik series Dukanya dulu kayak Dukanya tuh Kalo Ngadepin followers yang gak sabaran Kayak Lo pasti Sering banget Nemuin komen-komen Kayak Kak, buruan dong Lanjutannya Kak, please next Dia udah gak sabar Sama lanjutannya Semacam itu Tapi Positifnya Sukanya Komik lo berarti Ditungguin Orang tertarik Untuk ngikutin cerita komik lo Pagi Zaman yang Zaman sekarang ini Makin maju banget ya Apalagi dengan adanya Komikin aja Semua Komikus tuh Berkumpul Dan kayak bikin geberakan baru Bikin kegiatan-kegiatan Tentang komik Apalagi nanti Juga Akan ada Komik-kompilasi Komikin aja kan ya Semacam Bangkit dari kuburnya Terus Bikin Gerakan baru Dengan adanya komik ini Sampai Sebesar ini Sih Dukung banget ya Itu Pasti dengan dukungan orang tua banget Apalagi Khususnya nyokap gue Ehm Beliau tuh Juga salah satu followers komik ini Dan Salah satu orang juga Yang Selalu Nungguin Cerita komik ini Sampai tuh kalo gue di rumah Ehm Selalu nanyain Kak Man lanjutkan ya Kak kapan diapet Ibu udah gak sabar Nunggu jelas lahirnya Kayak gitu Bisa banget Selama lo fokus Konsisten Apa lain Liat menurut gue bisa Karena komik itu bisa dikembangin Lo bisa jadi media buzzer Dengan komik Karakter komik lo Bisa jadi icon brand Terus Susah gampang sih ya Pertama Lo harus tentuin tema komik lo itu apa Bisa mau drama Horror Atau apalah Secara lo Terus setelah itu Tentuin tujuannya Tujuan itu lebih ke ending sih Jadi lo mau bawa kemana komik lo ini Tujuan yang ingin lo sampein dalam komik lo itu apa Terus setelah itu baru lo tentuin alurnya Alurnya itu lo tulis dalam sebuah story line Jadi itu gunanya untuk acuan-acuan lo Kalau misalkan lo ingin menuju Ending atau tujuan yang tadi Lo udah buat Dike situ-situ Intinya Buat lo yang pengen bikin konseris Atau baru mulai ngomit Terusin aja Terus berkarya Lo harus Yang penting lo harus Konsisten Fokus Eee Dan Maun dari namanya Dan salah Untuk Maunya sih tetap Ada juga yang cekat sih Yang yang juga cekat sih Gue berharapnya Alian tuh turun dari langit Ke bawah gitu ya Karena awalnya dari Kas gua Kayak di video-video keren gitu Kas gua tetap Sebagai Muncul gitu Ulas fungsi Pada pembaca sih Sama Terus Tidak 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 Tidak